Intro Simulasi ini digelar di lapangan Pemda Kerinci dari pengamanan di rumah masing-masing calon hingga bentrok yang terjadi antara polisi dengan massa yang tidak mau menerima hasil pemilu keadaan. Simulasi ini juga melibatkan banyak personil dari personil ke Polres Kerinci, Brimo Polda Jambi, Kodim 0417 Kerinci, dan Sapul PP Kerinci. Kapolda Jambi, Berejen Polmukis, mengatakan saat ini menggelar simulasi lapangan SISPAM kota untuk memantapkan keterampilan anggotanya. Pada saat pengamanan pilkada nanti, baik itu polisi, TNI, dan RIMAS, serta unsur yang terlibat dalam pengamanan pilkada ini. Simulasi ini juga dilakukan untuk menyatukan dan menyamakan pola tidak di lapangan. Meski medannya berbeda antara simulasi dengan kejadian yang terjadi. Paling tidak anggota yang di lapangan sudah tahu cara pengamanannya. Terkait dengan prediksi bawah selu RI, bahwa pilkada Kerinci masuk 10 besar dikategorikan rawan terjadinya konflik. Kapolda menilai bahwa masyarakat Kerinci merupakan warga yang baik, sebab ketiga calon ini merupakan orang-orang yang terpilih. Salah satu cara kita untuk meningkatkan keterampilan, kemahiran sebuah personil yang terlibat dalam pengamanan, TNI, PORI, RIMAS, dan seluruh usul yang ada pada pengamanan pilkada itu. Yang kedua, untuk menyatukan, menyamakan pola tindak di lapangan. Meskipun nanti medan di lapangan berbeda, tapi minimal mereka punya pengetahuan yang sama. Kalau ada situasi seperti ini, ini yang turun, caranya begini. Ya, seperti itu. Kerinci baik-baik semua. Saya yakin beliau setuju kalau kerinci ini aman, gak baik buat pertabat. Setuju? Setuju. Untuk pengamanan sendiri akan diperbantu rayonisasi dari Pores Bungo, Tebo, dan Pores Patanghari. Bukan itu saja, anggota Briba Polda Jambi akan diturunkan untuk mematuh pengamanan. Dari Jambi, Bedi Subarja, Tri Brata TV, Salam, Tri Brata. Hidup kerinci! Hidup! Kami cik aman! Aman!